sabar ya bos ini kucing-kucing kurang beruntung teman-teman Alhamdulillah yang udah di shelter-shelter mereka kucing-kucing beruntung tapi yang di luaran itu masih banyak yang kurang beruntung ini yang harus kita perhatikan anak-anak teman-teman jadi kita tuh sekalian mengajari mereka biar sayang sama binatang ini dia mengambil kucingnya di rumah semoga aja banyak cat lover yang memang ikut turun gunung menyadarkan masyarakat-masyarakatnya kita kasih edukasi kita kasih pengertian syukur-syukur bisa ngasih makan tapi paling tidak jangan menyakiti kalau memang tidak suka nah ini datang lagi warnanya hitam ini juga sering gue kasih makan nanti biasanya datang lagi ini satu kubu disini halo teman-teman hari ini kita mau muter-muter ini pagi sekitar jam 7 mudah-mudahan hari ini kita ketemu kucing liar kalau pagi itu jadi gue sekalian kasih makan itu sekalian ngambil pesanan ikan yang memang rutin gue pesen nah ini mereka sebagian udah bangun sebagian belum ini gue juga udah siapin air tempat makan keperluan kucing-kucing jalanan abad-abad juga mudah-mudahan lagi pada ngumpul ini biasa kalau aku mau pergi mereka selalu ngantur ke atas yang sebagian masih tidur teman-teman tinggal bentar mai nah ini karena masih pagi itu masih sepi jalanan teman-teman tapi jam segini emang saatnya kucing liar pada cari sarapan jadi harus berkunjung ini gue tuh jalan kalau pagi teman-teman sekalian olahraga biar sehat ini udah sampai itu tukang sayur biasanya gue pesen ikan disini nah ini ikannya nih biasanya gue kalau gak pembung atau tongkol beda-beda tapi kalau yang gue pesen udah dipisahin di dalam alamak ini lengkap banget ya sayur apa aja ada ada jagung wortel nih cumi asin kesukaanku ntar mau masak ini teman-teman halo bos udah lapar ya bentar ya sini bentar ya sini pegang dulu pegang dulu kemarin mau dipegang ini kucing setia banget udah dari 6 bulan lalu gue kasih makan mereka masih bareng berdua sampai sekarang oh yaudah oh yaudah lapar lupa bentar ini nih ini tuh dirusakin siwang tadi pas mau berangkat dicakar-cakarin kalau kucingnya di rumah tadi jam 5 sudah gue kasih makan makanya nanti kasih makan lagi paling siang nunggu ikan nunggu ikan tempat yang satu lagi tadi ketinggalan gak apa-apalah pakai plastik sukuri aja ya pes ini kucing oren jantan tau gede banget gemuk banget tapi dia baik kucingnya gak gak berber gak dia di badan juga mulus dia gak suka berantem sehat selalu nah ini yang warna ini ini tuh betina dia masih agak-agak takut kayaknya kucing ini pernah trauma juga karena pas gue temuin pertama itu bener-bener gak bisa dipegang oh dia gak maunya ampur ini pisahin pisahin makan makan kucing liar tuh dimana-mana ada teman-teman dia walaupun diambilin satu-satu itu tidak akan pernah habis dan juga udah banyak banget penampungan yang menampung ribuan kucing ya mereka masih tetap banyak di jalanan semoga aja banyak cat lover yang memang ikut turun gunung menyadarkan masyarakat-masyarakatnya kita kasih edukasi kita kasih pengertian syukur-syukur bisa ngasih makan tapi paling tidak jangan menyakiti kalau memang tidak suka sabar ya bos ini kucing-kucing kurang beruntung teman-teman ya alhamdulillah yang udah di shelter-shelter mereka kucing-kucing beruntung tapi yang di luaran itu masih banyak yang kurang beruntung ini yang harus kita perhatikan makan yang banyak bos ini masih banyak nanti nambah lagi gue kalau pagi itu waktunya gak terlalu panjang teman-teman karena mau kerja juga jadi kalau pagi gue yang deket-deket aja iya paling kalau memang nanti pelanggan cepat itu gue biasanya langsung jalan-jalan lagi kalau enggak iya paling pulang kerja jam 4 soalnya kalau sore waktunya longgar jadi bisa sampai habis makhluk juga ini minum bos kalau airnya belum laku dari tadi mereka belum ada yang minum teman-teman ini untuk kucing liar juga walaupun bawa dia di rumah itu selalu gue pakai aqua jadi iya gue gak pernah pakai air mentah karena takutnya ada bakteri buat teman-teman yang memang pakai air keran kalau bisa direbus dulu yang mendidih paling tidak iya kalau memang ada kuman biar mati kayak gitu kucing liar itu tuh sebenarnya gak susah teman-teman dia apa aja tuh mau ini gue guntang-ganti merk juga mereka mau jadi buat teman-teman yang mau ikut ngasih makan kucing jalanan ya yang murah juga gak apa-apa semampunya kita lah karena keuangan kan masing-masing yang penting gak jadi beban hey kamu gemuk banget ya Allah ini gemuk banget makannya apa ini sih sering banget gue ketemu makanya udah kenal banget ini minum minum dia udah kenyang dia alhamdulillah ya pos doain mudah-mudahan banyak rezeki supaya bisa ngasih makan kamu terus eh disini eh dia lagi ngebersihin badannya teman-teman ini paling nanti kalau udah kenyang tidur dia jaga diri baik-baik jangan berantem ya nah rame banget nih anak-anak teman-teman jadi kita tuh sekalian ngajarin mereka biar sayang sama binatang baik gitu ambil mau ambil kucingnya ini dia mau ambil kucingnya di rumah gue mau lihat alhamdulillah sih warga-warga sini udah baik-baik semuanya yang suka ngebuang kucing tuh dari luar malah nah ini datang lagi warnanya hitam ini juga sering gue kasih makan nanti biasanya datang lagi ini satu kubu disini nah ini belum kenyang yang lain udah kenyang sini plus dia takut masih takut kayak pernah dipukul plus ini habisin ntar aku tinggalin disini ya kalau pindah tempat ini teman-teman ikannya ini separoh ini gue kukus nanti yang separoh taruh kulkas buat makan malam jadi sehari itu habisnya dua bungkus ini satu bungkus buat sekali makan ya campur tempe campur whiskes kadang juga campur nasi juga yang penting ada whiskusnya nasi ikan kayak gitu yaudah teman-teman gue makasih banget yang udah nonton video ini semoga bermanfaat yang belum subscribe jangan lupa subscribe dukung terus channel kami mudah-mudahan terus berkembang dan banyak lagi kucing-kucing liar yang bisa kami tolong amin amin selamat menikmati selamat menikmati